Emang perlu pasang amplifier banyak-banyak gitu? Gunanya buat apa sih? Untuk orang yang menghitungnya buat per dolar. Atau saya keluar uang sekian dapat buat berapa nih? Halo guys, saya Suryadi. Balik lagi ke Dynamic Auto Sound channel YouTube. Nah kali ini saya akan membahas topik tentang amplifier. Nah jadi kita ini akan membahas tipe-tipenya amplifier, kelebihan dan kekurangannya. Karena banyak banget customer kayak nanya itu channel-channelnya, multi-channel, 3-channel 2, 3, 4, 6 channel, fungsinya apa aja, dan jenis-jenisnya. Nah kali ini kita akan membahas lebih detail lagi. Nah untuk pertama untuk amplifier multi-channel, di sini kita ada tamu ya, special guest Andre. Dan saya berserta dengan adik saya Mulyadi. Saya akan mau nanya nih Dre, tentang amplifier multi-channel dan monoblock. Bedanya apa dan bagusnya apa, kekurangan dan bagusnya apa. yang bisa diterangin? Oke multi-channel artinya amplifier itu mempunyai beberapa kanal keluaran. Bisa 2 channel, bisa 4 channel, bisa 5 channel, bisa 6 channel. Nah power supply-nya umumnya hanya satu. Jadi satu power supply, dia bekerja untuk banyak kanal. Berbeda dengan amplifier monoblock. Kalau amplifier monoblock ya, dia hanya satu power supply untuk satu kanal. Otomatis dia lebih stabil, lebih baik suaranya. Nah demikian juga apli multi-channel. Kalau 2 channel dibanding 4 channel, pasti lebih bagi 2 channel. Kenapa? Satu power supply untuk 2 channel, dibanding satu power supply untuk 4 channel. Kecuali ampli tertentu seperti Ground Zero Reference ini. Ground Zero Reference ini, meskipun dia 4 channel, power supply-nya 2. Berarti ibaratnya sebenarnya seperti dia ampli 2 channel 2DG. Dalam satu casing, kurang lebih seperti itu. Soalnya gini, ada customer saya yang nanya. Emang perlu pasang amplifier banyak-banyak itu? Gunanya buat apa sih? Jadi kalau amplifier yang banyak, otomatis power supply-nya sendiri-sendiri. Dan itu akan lebih stabil. Cuma umumnya monoblock sekarang kan monoblock hanya untuk subwoofer. Karena orang selalu berpikiran bahwa monoblock itu untuk subwoofer. Karena subwoofer betul gak besar. Dan ini twitternya pakai multi channel. Tapi sebetulnya kalau bicara ideal, semuanya monoblock. Jarang ada biar seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya sih, saya pernah masang ya. Amplifier 1, 2, bahkan lebih dari 2. Itu hasil suaranya juga beda. Jadi saya dengar kalau amplifier 1 itu hanya volume tertentu saja. Kalau volume besar baru suaranya enak, maktimal. Beda dengan yang low channel atau lebih ya. Ya kalau diibaratkan gampangnya seperti truk. Kalau amplifier 1 channel atau katakanlah 2 channel itu seperti truk angle. Jadi 1 mesin, 1 truk. Kalau 4 channel seperti 1 mesin, 2 truk gandingan. Kalau 6 channel seperti kereta api, 1 gerbong menarik beberapa gerbong lainnya. Jadi otomatis startnya aja lebih lambat. Nanti kalau di rem juga gak bisa langsung berhenti. Lambat. Seperti itulah kira-kira yang terjadi. Kenaganya terbatas lah ya. Kontrolnya juga ada yang terbatas. Nah itu plus minusnya ya. Oke, saya mau tanya lagi. Kebetulan saya juga tahu nih power ini kan banyak kelasnya ya. Betul. Yang saya tahu tuh dari dulu tuh kelas A. Tahun 90an tuh terkenal banget kelas A. Lalu sekarang ada kelas AB bahkan ada kelas B ya. Tapi kelas B itu sangat jarang. Saya juga jarang dengar. Nah itu perbedaannya apa aja tuh Pak Gus? Untuk kelas A, AB, dan kelas D. Kalau bicara ideal, paling ideal itu kelas A. Jadi kalau jaman dulu kan Genesis yang kelas A populer sekali. Jadi kalau kelas A itu, kalau kita gambir belum Project 15. Jaman dahulu tuh. Genesis yang awal-awal itu di A100 itu kelas A. Jadi kalau kelas A itu, kalau signal suara kita gambar sederhana kan dia ada signal yang ke atas. Atau kita kode positif dan signal yang ke bawah. Atau kita kode kasih tanda negatif. Nah, biasanya ampli itu push-pull. Jadi yang atas ini ada satu driver katakan driver A. Yang bawah ini ada satu driver lagi katakan driver B. Kalau kelas A, pada waktu signal di atas, yang B juga nyala. Pada waktu signal di bawah, seharusnya kan tugas B. Yang A juga nyala. Jadi otomatis amplifier kelas A ini bagus suaranya. Kenapa? Pada waktu peralihan signal, dari A ke B, B sudah nyala. Jadi istilahnya saya kasih wolpen nih ke sur. Sur udah siap, tangannya udah siap begitu. Udah nyala. Berbeda dengan kelas AB. Kalau kelas AB, atau katakan kelas B lah. Ya kelas B itu, sebetulnya ketika signal di atas, yang B ini mati. Ketika signalnya mau beralih, ayo B bangun. B nya nyala. Jadi seperti sur tidur. Saya bangunin dulu sur, ini ada bullpoin, ambil dong. Bangun dulu, ambil bullpoin. Otomatis disini, ketika peralihan ini, terjadi distorsi. Nah itulah kelas AB. Nah kenapa kelas AB populer? Karena kelas AB, energi yang termakan tidak banyak. Kenapa? Karena pada waktu A nyala, B mati. Jadi amplifiernya nggak terlalu panas. Tapi kalau dibilang suaranya, nggak akan menang dengan yang dua-dua nyala. Karena peraliannya cepat. Eh, bull nih bullpoin. Bull udah siap. Nggak perlu bangun dulu, baru terima. Nah itu kurang lebih perbedaan antara A dan B. Nah, seiring dengan itu orang bilang sekarang, oh kalau gitu kita bikin AB. Kompromi dari keduanya. Paling gampang kan? Jadi pada waktu A jalan, katakan sampai sini, B dibangunkan. B bangun, udah siap-siap nih. Tinggal 25% lagi. Nah ketika jalan ke sini, B udah siap. Nah kalau amplifier yang dikatakan high bias atau bias tinggi, itu makin ke sini standby-nya. Jadi katakan setengah, yang B udah standby. Kalau amplifier low bias, itu bener-bener mepet ke sini. Mungkin tinggal 10%, 5% baru. Ayo B bangun. Masih baru bangun, masih kucek-kucek mata, belum siap udah di kasih signal. Jadi ya otomatis suaranya akan berbeda. Jadi kalau ditanya amplifier high bias dengan low bias, bagus mana? Pasti yang high bias lebih bagus. Karena seperti tadi, dari jauh udah dibangunin. Udah standby udah siap-siap. Kalau low bias, udah deket banget. Baru kucek-kucek mata udah di kasih signal. Ya udah gak akan bagus. Tapi kalau kelas A itu, saya tahu wattnya lebih kecil ya selalu dibanding kelas AB ya? Ya karena begini, karena untuk menghasilkan watt yang sama, kelas A akan jauh lebih panas. Jadi karena panasnya itu tidak bisa diakomodasi oleh heatsink yang ada, ya otomatis wattnya harus dikecilkan. Nah kalau kelas AB karena kompromi desain tadi, matinya gantian, bisa diatur, peraliannya dimana, berapa persen, ya sehingga dia lebih efisien, otomatis wattnya bisa lebih kecil. Jadi memang betul. Jawabannya, ya kelas AB saat ini lebih populer, karena gak terlalu panas. Karena untuk mobil di Indonesia kan panas ya kenapa matahari langsung. Jadi ya kelas AB lebih populer saat ini. Sangat jarang amplifier kelas A terutama di mobil. Wattnya juga bisa lebih besar kan? Betul. Watt lebih besar. Wattnya juga lebih besar. Kalau kelas A pasti lebih maaf. Karena untuk menghasilkan amplifier kelas A dengan di mobil ya, heatsinknya harus bener-bener istimewa, harus betul-betul. Ya seperti zaman dulu tuh Genesis Project 15 itu pure kelas A, Standplay currentnya itu 16A, cukup besar sekali. Itu daya sedok, trumnya juga lebih besar ya kelas A yang saya tahu. Betul. Jadi amplifier kelas A suaranya bagus, tapi panas, dan dia ini tuntutannya banyak. Jadi mobilnya harus punya alternator yang besar, yang kuat, yang cukup untuk menerimakan dia. Kan gak semua mobil bisa seperti itu, otomatis pasarnya jadi terbatas. Saya mau kelas A, oh memang ini bagus, tapi kan mobil kita bisa enggak. Masa kita harus beli mobil demi pasangan beli kelas A, makanya kelas A sangat jarang sekarang. Oke. Berarti kurang lebih kelas A itu kurang cocok di Indonesia ya, kurang lebih. Kurang cocok dimanapun. Cuma makanya diberikan kompromi tadi dengan system bias. Nah kalau biasnya dari jauh, katakan 50% udah stand by, itu kan kurang lebih udah mendekati kelas A. Oke. Berarti kelas A, sekarang trennya kelas AB. Ada gak sih, Pak Andrik, kelas AB itu, yang high bias, yang suaranya menyerupai kelas A? Ya ada. Dan bahkan bisa di-stel. Katakan, donjiru reference ini bisa di-stel biasnya. Jadi kalau biasnya tinggi, setelan biasnya tinggi, maka dia berada di, katakan 50% dia udah, YMP udah stand by. Sama apa ini ya? Kurangium. Kurangium juga. Kalau biasnya rendah, pada waktu peraliannya terlalu mepet, jadi suaranya juga kurang bagus. Nah ini buat apa? Ada pengaturan ini. Buat tergantung kita mau pasang dimana. Contoh, kita mau pasang di bawah jok, ditutup, rapet, dikasih akrilik. Ya kita pakai bias rendah. Kalau kita pakai bias tinggi, ya nggak bisa. Ampli kalau kita terbuka, digodasi, mobilnya terbuka seperti Innova, ya bias tinggi aja, nggak masalah. Oh berarti, Ampli player sekarang ada yang bisa menyebel high bias atau nggak? Betul. Nah kalau di Ampli Revo 54 itu, kita namakan competition dan non-competition. Jadi kalau competition, otomatis kan Amplinya expose ya, terbuka, nggak ditutup akrilik, nggak ditutup karpet. Jadi kita bisa switch ke mode competition, itu otomatis biasanya lebih gini. Oke, kalau tadi kan kelas K sama kelas KB. Nah misalkan kelas D gimana? Nah kalau kelas D ini, untuk orang yang menghitungnya Watt per dollar. Atau, saya keluar uang sekian, dapat buat berapa nih? Kalau bicaranya seperti itu, ya itulah kelas D. Jadi kelas D itu, amplifiernya ringan, karena dia sistem kerjanya digital, jadi udah dikontrol dengan satu IC, yang memang dia membawa warna suara. Jadi kalau kita pakai IC nya TDA Philips, ya suaranya akan seperti itu. Katakan seperti Ground Zero Mini, pakai TDA, ya suaranya akan seperti itu. Karena dia semua udah dikontrol dari IC. Kelebihannya apa? Efisien. Relatif panasnya jauh lebih dingin dibanding kelas AB. Dan apa efeknya ke mobil? Enggak berat. Enggak berat. Enggak berat di mesin. Juga bodinya enggak berat, karena amplifiernya ringan. Terus buatnya bisa besar. Kelas D misalnya, contoh apli subwoofer itu bisa 1000 Watt. Bahkan seperti ini, segini udah 1500 Watt. Dengan ukuran segini. Coba bandingkan dengan yang lain. Katakan itu, Pevolo 5, kecilnya baru 4x75. Katakan cuma 300. Dengan ukuran yang sama, segini bisa 1500. Nah kira-kira seperti itu. Kelas AB, 300 Watt, itu kurang lebih akan sama ukurannya dengan kelas B, 1500 Watt. Jadi kalau orang ngincer buat, ya kelas D. Kalau ngincer quality, untuk saat ini ya, masih kelas AB. Tapi kelas D sedang berkembang lebih baik. Nah itu dia. Dulu kan, kelas D itu, pasti identik dengan monoblock yang buat ngangkat subwoofer. Nah sekarang, makin kesini, makin denger nih, kalau ada power kelas D yang bisa buat ngangkat speaker. Ada. Seperti Ground Zero yang Hydrogen Mini, itu kelas D yang untuk full range ya. Ketinya ada, bisa untuk med Twitter, bisa buat sub, di presendo juga ada. Kepun 3A4, 3A6, itu kelas D yang full range. Yang ini juga, yang Zero CA itu full range. Itu full range. Jadi misalkan speaker, 1.000 kan. Watt nya cukup besar ya. 750 x 2 ya. Ya sekecil itu bisa 750 x 2. Kalau lihat, 8.000 Watt nya cuma, 8.000 Watt. Kalau zaman dulu, segedi gitu baru seribuatt. Ya, perkembangan teknologi nya itu makin lama, makin ramping lah. Efisiensi lah. Dan customer jadi, bisa memilih ya Pak? Bisa memilih. Mau arahnya kemana, sesuai dengan kelasnya itu ya. Berarti ya, kebutuhannya masing-masing berbeda ya. Target nya kemana? Mau kerja suara, mau kerja efisiensi, tenaga. Atau mau kerja tenaga. Atau mau kerja kualitas. Jadi semua range nya ada masing-masing ya? Masing-masing produk ada. Makanya kita punya Crescendo ada beberapa line up. Nonchiro ada banyak line up. Demikian juga yang premium seperti Audi Wave. Nah itu, masing-masing punya line up banyak untuk customer punya pilihan. Mau kelas AB, High Bias, AB Medium Bias, AB Low Bias, atau kelas D. Dan tinggal mengukur mau kuantiti atau mau kualiti. Oke guys, sampai disini dulu. Video tentang pembahasan power amplifier sesuai dengan kelas A, AB, atau kelas D. Nah sekarang kan kalian jadi bisa memilih pilihan kalian mau di kelas A, AB, atau D ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan jangan lupa Subscribe, Like, dan Share channel Youtube Dynamics Photosome. Karena kali ini kita collect dengan ABU Plus. Jangan lupa juga untuk Subscribe channel Youtube Audio Plus. Dan follow Instagramnya Audio Plus Indonesia. Terima kasih guys. See you in another video. Terima kasih. 這個 membeli yang awak ver ТВ. Awesome하기enn害 Terima kasih makers